Saya akan membahas satu topik yang beberapa hari yang lalu ditanyakan oleh seorang teman Karena ini memang pada masa Jumat Agung ya sekarang ini baru satu minggu setelah Jumat Agung Jadi banyak dibicarakan atau dipertanyakan atau didiskusikan tentang Yesus menembus dosa Nah pertanyaannya adalah Yesus membayar tebusan itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada setan? Saya tidak kaget mendengar pertanyaan itu karena sekalipun sebetulnya jawabannya jelas tetapi memang ada teori seperti itu ya Ada yang mengatakan Yesus membayar tebusan kepada setan Nah sebetulnya saya sekaligus dalam video ini ingin mengajar saudara untuk kalau misalnya mendapat pertanyaan seperti ini Sebetulnya gampang saudara itu bisa dengan mudah untuk mencari sendiri jawabannya kalau memang saudara mau Tinggal googling saja jadi hari ini saya ngambil hampir semua bahannya ini dari Google ya Tinggal googling saja misalnya kata-kata Yesus paid ransom Ya ini yang bagi ini saja ya Atau Yesus paid ransom to whom kepada siapa? Ya Yesus member tebusan kepada siapa? Maka akan keluar banyak memang keluar banyak itu bisa ada yang tidak karu-karuan sumbernya bisa Yang mendukung yang salah juga bisa Tapi seorang bisa melihat juga orang-orangnya Nah disini saya akan menggunakan lima Apa begini ini namanya web atau apa ya Ini yang pertama Nah yang kedua ini webnya asis bro Legioner ini artis bro ya Apakah dia sendiri yang menulis atau orang lain saya tidak tahu tetapi pokoknya dari grup dia Dan yang ketiga ini di Siring God Ini John Piper yang menulisnya Lalu ada dua lagi yang saya gunakan disini The Gospel Coalition Saya tidak tahu dua ini yang mana Tapi pokoknya ini pandangan-pandangan yang saya tahu benar Nah saudara pertama-tama saya perlu tahu bahwa Ada pandangan yang memang ya boleh dikatakan ngaur ya Tapi pandangan itu memang ada Bahwa pada waktu Yesus mati menembus dosa itu dia membayar tebusan kepada setan Saya pertama kali mendengar ajaran ini dalam suatu gereja karismatik Ya dulu ngambur-ngambur ke gereja karismatik yang besar Waktu itu untuk melihat sendiri pandangan-pandangan mereka Ajaran-ajaran mereka dan sebagainya Nah waktu itu saya masih ingat pengkotbah perempuan Dan dia mengatakan bahwa Yesus membayar tebusan kepada setan Karena dengan jatuhnya manusia karena dosa kata dia Manusia itu menjadi milik-milik setan Nah memang Tuhan itu lebih berkuasa dari setan Tuhan kalau mau mau ngerampas bisa Tapi Tuhan itu fair katanya dia Jadi tidak mau dia seperti itu Jadi dia membayar tebusan kepada setan untuk mendapatkan manusia kembali Seingat saya tidak ada dasar Alkitab yang dia gunakan Tapi nanti saya akan lihat bahwa dasar Alkitabnya itu bisa diadakan memang Cuma tentu saja dengan gampang bisa dihancurkan juga Nah lalu Saya tahu juga Louis Berkhoff Dalam bukunya Systematic Theology halaman 384 Membicarakan teori ini Bercara singkat Dan dia mengatakan bahwa Bapak gereja yang namanya Oregon Kalau tidak salah abad ketiga ya Itu adalah salah satu pendukung utama dari teori ini Yang dia sebut dengan istilah Dan ini istilahnya dalam dunia teologi ya The ransom to Satan theory Jadi teori tebusan kepada setan atau iblis Itu dibicarakan oleh Louis Berkhoff Nah sekarang saudara saya akan menggunakan bahan ini dari link yang terakhir tadi dari daftar link itu ya Dia mengatakan ini ya Saya langsung berikan terjemahan-terjemahan mungkin agak bebas ya Pada waktu kita mendengar kata tebusan Kita condong untuk berpikir tentang penculikan Seperti Saya tidak tahu Liam Neeson ini siapa ya Mungkin ada filmnya The Taken Movies Lalu ada orang-orang jahat Menculik seseorang Biasanya seseorang dari Suatu keluarga yang kaya Lalu mereka menuntut suatu tebusan dibayarkan Untuk mengembalikan orang itu Lalu yang mengatakan adalah mudah Untuk mentransfer Memindahkan Gagasan tentang Penculikan itu Menyebrangi teks ini Dan menganggap Bahwa Orang-orang ini sungguh-sungguh Adalah milik setan Karena dia telah mencuri mereka Setan bisa dipikirkan Sebagai pemilik dari orang-orang Dan kematian Yesus Membayar Setan atau Iblis Harga yang ia tuntut Untuk membebaskan kita Jadi tebusan itu dipikirkan Atau dianggap Sebagai Pembayaran kepada setan Atau Iblis Ini dari link yang terakhir Jadi itu Cara menjelaskan yang sangat sederhana Sekarang dari link yang paling atas Yang nomor satu Ini linknya Saya tidak akan Ya mau dibuka Boleh Tapi saya tidak salah Saya sudah kutip soalnya Bagian-bagian yang penting Saya tidak mengambil semua Ini saya kutip dari link pertama ini ya Secara hakiki Teori ini Mengklaim bahwa Adam dan Hawa Menjual kemanusiaan Kepada setan Pada saat Kejatuhan mereka Kejatuhan mereka Jadi Dituntut bahwa Atau diharuskan bahwa Allah itu membayar kepada setan Soal tebusan untuk membebaskan kita Dari cengkraman setan Nah tapi ini sekarang teorinya yang meruat ini ya Ngomongnya seperti ini Pak Perhatikan ya Tetapi Allah Trik itu kan Kayak Menipu ya Sebetulnya ya Menipu iblis Sehingga dia itu menerima Kematian Kristus Sebagai suatu tebusan Karena Setan atau iblis itu Tidak menyadari bahwa Kristus itu Tidak bisa ditahan Di dalam ikatan Atau tawanan kematian Dia kira bisa ditahan Ternyata tidak bisa Jadi Ditukar Mau dia Tidak taunya dia ditipu Ya Allah menipu Ini kan lucu Sudah ada ya Ini ajaran apa-apaan God Trik The devil Nah saya lanjutkan Sekali setan itu menerima Kematian Kristus Sebagai suatu tebusan Teori ini Membuat konklusi Menyimpulkan Maka Keadilan itu Dipuaskan Dan Allah Bisa Untuk membebaskan kita Dari cengkeraman setan Jadi ini Teorinya seperti itu Nah Kalau tadi Oregon itu disebut Pendukung utama Saya tidak heran Karena Oregon ini Salah satu Bapak gereja yang Kesesatannya itu Paling Gila-gilaan Banyak sekali Luar biasa Sintingnya Dia bahkan Apa itu Mengebiri dirinya sendiri Untuk Karena dia menafsirkan Hurufiah ya Kalau Matamu Menyesatkan kau Cungkirlah Dan baginya Nah bagi dia Mungkin alat kelaminnya Yang menyesatkan Sama dia dikebiri Sungguh-sungguh Tapi belakangan dia memang Menyesali dan Menyadari kalau itu salah Jadi saudara Kalau dia Saya tidak heran Tetapi saudara Ini Agustinus ya Makanya Kalau orang tanya Ada orang tanya Kenapa saya tidak pakai Bahannya Agustinus Pertama saudara Bahannya Agustinus itu tidak Sistematis seperti Calvin Ataupun Louis Bergkos Dan sebagainya Penulis-penulis modern Itu ya Ya modern Dibandingkan Agustinus Bukan modern Dalam arti Abad ke-20 Kalau Louis Bergkos Emang abad ke-20 Tapi kalau Calvin Abad ke-16 ya Tapi kalau Santo Agustinus ini Wah abad ke-4 Tambah Tidak ada Sistematikanya Rasanya Wah pokoknya Tidak menyenangkan Lalu Bapak-bapak gereja itu Kalau saudara Pernah berpikir Bahwa Bapak-bapak gereja itu Makin Kuno Makin hebat Saudara berpikir Secara sama Sekali salah Dan itu justru Teorinya Bambang Norsena Dia pernah bicara Tentang Bapak gereja siapa Saya tidak lupa Namanya Pokoknya Abad Abad pertama Kedua Dibandingkan dengan Martin Luther Mele Mana Yang mele Bapak gereja itu Kok bisa Goblok sekali Itu Pikirannya Tidak masuk Agal Jadi Ini Tidak tahu Orang-orang Seperti ini Terlalu banyak Baca buku silat Barangkali Buku silat itu Kalau orang punya Suhu Wah suhunya Mesti lebih hebat Dari muridnya Lalu kalau suhunya Punya suhu lagi Wah suhunya Yang di atas Lebih hebat Makin kuno Makin tua Makin hebat Itu Cerita silat Tidak benar Dalam dunia Teologi Pikirkan Logikanya Sasek ya Martin Luther Calvin Orang-orang Seperti itu Kutub buku Membaca buku Banyak Mereka Membaca Semua Buku-bukunya Bapak gereja Lah Bapak gereja Membaca Bukunya Calvin Tidak ada Mana bisa Belum terbit Kok dia Jadi Calvin Dan bagiannya Orang-orang yang Belakangan Tahu Pandangan-pandangan Dari Bapak gereja Dan bagiannya Dan mereka sudah mengerti Selama beberapa ratus tahun Ternyata ini salah Dan bagiannya Karena mereka baca Di banyak buku Satu mengkoreksi Yang lain Jadi Mengapa saya Tidak pakai Agustinus Agustinus pun Ada banyak Kekonyolan Misalnya Baptisan Dimutlakan Itu sebenarnya Kan sesat Nah dalam hal ini pun Ternyata dia Mendukung Teori Penebusan Yesus itu Membayar Kepada setan Ini Agustinus Menulis Yang berikut ini Untuk menjelaskan Teori ini Nah memang Saya tidak tahu Benar apa tidak Karena ini diambil Dari Katolik Ancyklopedik Ya Sang penebus Datang Dan Si penipu Si penipu Setannya Dikalahkan Apa yang dilakukan Oleh Penebus kita Kepada Penawan kita Dalam Pembayaran Untuk kita Ia Membuat Jebakan Lagi-lagi Yesusnya Jebak Tadi alasnya Nipu Sekarang Yesusnya Jebak Ini gimana Dan jebakan Perhatikan Salibnya Dengan Darahnya Untuk Umpan Ini Semua Omongan Ini rasanya Waneh Sekali Sampai Saya Ragu-ragu Apa Betul Memang Agustin Agustinus Ngomong Seperti Ini Saya lanjutkan Ya Ia Ia Itu Setan Memang Bisa Mencurahkan Darah Itu Tetapi Ia Tidak Layak Atau Tidak Berhak Untuk Meminumnya Dengan Mencurahkan Darah Dari Orang Maksudnya Yesus Yang Bukan Orang Yang Berhutang Pada Dia Dia Dipaksa Untuk Melepaskan Orang-orang Yang Berhutang Jadi Ini Pandangan Dari Agustinus Kata-kata Dari Agustinus Lalu Tetap Dari Kutipan Ini Dari Link Yang Pertama Ini Presently Itu Zaman Sekarang Ini Teori Ini Ransom To Satan Ini Diartikan Secara Di Interpretasikan Secara Huruf Tidak Banyak Diterima Di Barat Kecuali Oleh Beberapa Gereja Gereja Damai Anabaptis Saya Sampai Bertanya Apakah Para Leliau Dari GBI Ini Juga Menerima Teori Ini Atau Enggak Saya Enggak Ngerti Lalu Dia Tambahkan Dan Sedikit Orang-orang Di Dalam Gerakan World Of Faith Yang Percaya Pokoknya Kalau Kamu Ngomong Apa Itu Terjadi Makanya Kalau Ngomong Jangan Ngomong Yang Gelek Ada Bahaya Mati Bisa Mati Sungguh Sungguh Jadi Apapun Yang Kita Ngomong Takkan Terjadi Kalau Kita Ngomong Yang Bagus Sakit Bilang Aku Terjadi Itu Kata-kata Iman Betul Tentu Saja Ajaran Ngawur Nah Such as Seperti Kenneth Covenant Ini Memang Tokoh Karismatik Tokohnya Polon Blessing Juga Saya Kira Dan Orang-orang Tentu Saja Orang Tidak Karu-karuan Sehingga Kalau Mereka Punya Pandangan Ini Itu Bukan Sesuatu Yang Mengherankan Saya Saya Lanjutkan Masih Tetap Dari Link Yang Pertama Teori Ini Juga Didasarkan Sebagian Pada Markus 10 45 Dan 1 Timotis 2 5 Dan 6 Saya Tidak Bacakan Dulu Nanti Saya Bacakan Dimana Yesus Dan Paulus Menyebut Kata Ransom Atau Tebusan Dalam Konteks Dari Penebusan Yang Nanti Akan Saya Berikan Jadi Saudara-saudara Saya Ngerti Pokoknya Teori Bahwa Yesus Menebus Dosa Itu Membayar Kepada Setan Itu Memang Ada Ada Ayat-ayat Yang Dipakai Sebagai Dasar Dan Ada Lagi Nanti Nanti Saya Berikan Sekarang Saudara Bantan Terap Teori Di Atas Kan Tadi Ada Ayat Dua Mari Kita Lihat Ayatnya Markus 10 Ayat 45 Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Bagaimana Ayat Ini Bisa Jadi Dasar Memang Ayat Ini Bicara Tebusan Yesus Memberikan Tebusan Tapi Tebusan Diberikan Kepada Allah Atau Setan Sama Sekali Tidak Ada Dalam Ayat Ini Implicit Pun Tidak Ada Dari Mana Jadi Kalau Ayat Ini Baga Baga Dasar Menurut Saya Sama Sekali Tidak Cocok Belas Lalu Mari Kita Lihat 1 Timotis 2 Ayat 5 6 Karena Allah Itu Esa Dan Esa Pula Dia Menjadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Yaitu Manusia Kristus Yesus Yang Telah Menyerahkan Dirinya Sebagai Tepusan Bagi Semua Manusia Itu Kesaksian Pada Waktu Yang Ditentukan Laki-laki Sudah Tidak Dikatakan Bayar Tepusan Kepada Siapa Kalau Disini Kamala Dikatakan Allah Esa Dan Dia Jadi Pengantara Yesus Jadi Pengantara Rasanya Tepusannya Kepada Allah Kalau Mau Implicit Ya Mesti Kepada Allah Kepada Setan Tidak Ada Apapun Jadi Jelas Ayat-ayat Ini Tidak Mengatakan Yesus Membayar Tepusan Kepada Setan Nah Sekarang Ada Satu Ayat Lagi 2 Timotis 2 26 Saya Bacakan Terjemahan Kita Dan Dengan Demikian Mereka Menjadi Sadar Kembali Karena Terlepas Dari Jerat Iblis Yang Telah Mengikat Mereka Pada Gerendak Jadi Menunjukkan Manusia Itu Diikat Oleh Setan Jerat Iblis Nah Dalam Terjemahan King James And that They May Recover Themselves Out of The Snare Of Devil While Taken Captive By Him At His Dan Supaya Mereka Bisa Memulihkan Diri Mereka Sendiri Keluar Dari Jerat Setan Yang Menjadikan Mereka Tawanan Oh Ini Mereka Itu ya Mereka Yang Diambil Menjadi Tawanan Olehnya Semaunya Jadi Ada kata Captive Disini Menunjukkan Bahwa Manusia Itu Tawanan Nah Ini Dasar Yang Mungkin Lebih Bagus Dibandingkan Yang Tadi Jadi Manusia Itu Tawanan Dari Setan Milik Setan Makanya Yesus Bayar Tebusan Kepada Setan Untuk Membebaskan Manusia Tapi Semua Ini Menurut Saya Adalah Omong Kosong Karena Allah Yang Berdaulat Bukan Setan Setan Bisa Menawan Manusia Karena Izin Allah Di Atas Setan Masih Ada Allah Dan Allah Yang Berdaulat Kalau Allah Mau Ambil Itu Haknya Dia Allah Mau Bebaskan Dengan Gampang Dia Bisa Melakukan Jadi Teori Tentang Manusia Jadi Milik Setan Itu Omong Kosong Karena Allah Itu Berdaulat Setan Diizinkan Menawan Manusia Kalau Ditarik Izinnya Ya Haknya Tuhan Jadi Betul-betul Setannya Punya Hak Penuh Karena Dia Menawan Manusia Itu Omong Kosong Nah Sekarang Disini Juga Tetap Dari link Yang pertama Ini Dia Membicarakan Seorang Yang Menama Anselm Seorang Akhlit Teologi Abad Yang Kesebelas Yang Ini Tidak Usah Saya Artikan Saya Hanya Mengambil Yang Bagian Yang Saya Beri Warna Merah Ini Mengatakan Bahwa Iblis Yang Dirinya Sendiri Adalah Seorang Pemberontak Dan Seorang Kriminal Tidak Pernah Bisa Mempunyai Suatu Klaim Yang Adil Atau Benar Terhadap Manusia Jadi Pikirkan Manusia Berdosa Dari Milik Setan Setannya Sendiri Dia Berdosa Dia Pemberontak Dia Bahkan Lebih Dulu Kok Bisa Dia Memiliki Manusia Dari Mana Lalu Disini Seorang Yang Lain Kit Ward Menunjukkan Bahwa Di bawah Pandangan Tentang Ransom Tadi Teori Ransom Bukan Hanya Bahwa Allah Itu Adalah Seseorang Yang Berhutang Tetapi Dia Juga Adalah Seorang Penipu Karena Allah Hanya Berpura-pura Untuk Membayar Hutang Itu Jadi Sebenarnya Poin-poinnya Dari Yang Tadi Saya Kutip Ini Setan Itu Sendiri Adalah Seorang Pemberontak Dan Pendosa Dia Tidak Berhak Mendapatkan Bayaran Tebusan Apa-apa Dari Kristus Lalu Allah Adalah Seseorang Yang Berhutang Ini Konyol Ini Dan Dia Juga Seorang Penipu Karena Allah Cuma Pura-pura Pembayar Hutang Padahal Sebetulnya Mau Membebaskan Dan Dia Menipu Ibis Trik Lalu Darahnya Jadi Umpan Ini Sampu Tapi Saya Menunjukkan Tuhan Itu Wah Kok Sama Sekali Tidak Ada Ketulusan Itu Nah Sekarang Saudara Saya Lanjutkan Asis Pro Dari Link Asis Pro Tadi Dia Mengatakan Yesus Tidak Bisa Telah Membayar Suatu Tebusan Kepada Setan Atau Iblis Karena Itu Akan Meletakkan Setan Dalam Suatu Posisi Dimana Dia Seorang Makluk Ciptaan Bisa Menonton Sesuatu Dari Sang Pencipta Dan Yesus Itu Adalah Allah Yang Berinkarnasi Lalu Bagian Bawah Ibis Atau Setan Itu Tidak Bisa Telah Menawan Kita Di tempat Yang pertama Jadi Pertama-tama Ibis Itu Tidak Bisa Telah Menawan Kita Tanpa Ijin Allah Yang Berdaulat Ijin Yang Berdaulat Dari Allah Itulah Ya Jadi Saudara Ini Intinya Saya berikan Dalam Bahasa Indonesia Pertama Yesus Tidak Bisa Membuat Tebusan Para Setan Karena Itu Akan Membuat Setan Dalam Posisi Dimana Dia Seorang Makhluk Ciptaan Bisa Menuntut Sesuatu Dari Sama Mencipta Hak Apa Saudara Tidak Ada Makhluk Ciptaan Punya Hak Menuntut Itu Makanya Kalau Saudara Berdoa Itu Jangan Menuntut Tidak Peduli Ada Janji Tuhan Kita Tidak Berat Menuntut Kita Tetap Minta Berdasarkan Janji Tapi Minta Mohon Bukan Menuntut Kita Menghub Ciptaan Nah Ini Setan Apalagi Mana Dia Bisa Punya Hak Menuntut Lalu Juga Poin Yang kedua Yang Dikatakan Adalah Setan Tidak Bisa Punya Manusia Sebagai Tawanan Bejual Itu Diizinkan Oleh Allah Kan Saudara Saya Berikan Kata-kata Dari John Piper Tetapi Sekalipun Setan Tentu Sering Disebut Sebagai Allah Dari Dunia Ini Ayatnya Saya Bisa Lihat Ini Dalam Korintus 4 Dia Itu Tetap Lebih Rendah Daripada Tuhan Yang Berdaulat Dari Seluruh Kosmos Kosmos Itu Bisa Dunia Bisa Alam Semesta Jadi Tuhan Berdaulat Atas Seluruh Alam Semesta Jadi Bagaimanapun Setan Disebut Allah Dari Dunia Ini Dia Itu Tetap Lebih Rendah Daripada Tuhan Jadi Kita Harus Hati-hati Bagaimana Kita Berbicara Tentang Tebusan Supaya Kita Tidak Memberikan Terlalu Banyak Kuasa Kepada Sang Musuh Kepada Setannya Dan Membelokan Atau Menyimpangkan Terlalu Banyak Kemuliaan Dari Allah Jadi Kemuliaan Yang seharusnya Melih Allah Kalau kita Salah Ngomong Itu Lalu Kita Percaya Ransum itu Diberikan Kepada Setan Jadinya Ini Diberikan Kepada Si Musuh Kemuliaan Dan Kuasai Terlalu Banyak Yang Seharusnya Adalah Milik Allah Lalu Selanjutnya Dia Mengatakan Lagi Maaf Ini bukan John Piper Ini dari Yang lain Ini salah John Piper Pada Waktu Kristus Bertemu Dengan Kuasa Kuasa Setan Maksudnya Orang Kerasukan Setan Dalam Pelayanannya Dia Tidak Berkata Apakah Mereka Tidak Berkata Jadi Setan Setan Itu Bukannya Berkata Apakah Kamu Membawa Uang Uangnya Kalau Memang Yesus Itu Mesti Bayar Tepusan Para Setan Untuk Bebaskan Manusia Waktu Dia Mengusir Setan Dari Orang Yang Kerasukan Dia Mesti Bayar Tapi Tidak Pernah Ada Dalam Alkitab Setannya Mau Diusir Eh Kamu Bawa Duitnya Tidak Mana Tepusannya Tidak Tidak Yang Ada Dalam Alkitab Dia Yesus Memerintahkan Dan Mereka Setan Setan Pergi Tidak Ada Negosiasi Berarti Dia Berkuasa Murtah Tidak Pakai Bayar Bayar Ngomong Kosong Segala Macem Jadi Ini Sesuatu Yang Jelas Harus Dipantah Sekarang Saya Lanjutkan Jodera Pada Waktu Paulus Menggambarkan Apa Yang Terjadi Pada Setan Di Kayu Salib Dalam Kulsa 2 15 Ia Berkata Saya Bacakan Dalam Indonesia Saja Ia Telah Melucuti Pemerintah Pemerintah Dan Penguasa Penguasa Ini Saya Tuan Pasti Dan Menjadikan Mereka Tontonan Umum Dalam Kemenangannya Atas Mereka Ini Ini Menunjukkan Kemenangan Mutlak Di Atas Kayu Salib Sudah Ini Putipan Dalam Masa Yang Saya Langsung Lanjut Kesini Ini Adalah Kekalan Total Bukan Negosiasi Dalam Pikiran Saya Tidak Ada Pemikiran Dalam Alkitab Yang Benar Atau Adil Tentang Allah Membayar Kepala Setan Suatu Tepusan Jadi Ini Semua Sudah Ini Bantan Saudara Sekarang Saudara Saya Tambah Bantan Lagi Saudara Kalau Kita Melihat Ibrani 2 14 17 Karena Anak-anak Itu Adalah Anak-anak Dari Daging Maksudnya Manusia Maka Ia Juga Menjadi Sama Dengan Mereka Jadi Sama Seperti Manusia Tentas Seperti Manusia Persis Kecuali Dalam Hal Dosa Dan Mendapat Bahagian Keadaan Mereka Supaya Oleh Kematianya Yang Memusnahkan Dia Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Dan Supaya Dengan Jalan Demikian Ia Membepaskan Mereka Yang Seumur Hidupnya Berada Dalam Perhambaan Oleh Karena Takut Yang Pada Maut Dalam Perhatikan Ayat 16 Sebab Sesungguhnya Bukan Malaikat Malaikat Yang Ia Kasian Maksudnya Tentu Malaikat Yang Berdosa Bukan Itu Yang Dikasian Tapi Keturunan Abraham Manusia Yang Ia Kasian Berarti Sebetulnya Malaikat Ini Butuh Dikasian Sebetulnya Karena Mereka Berdosa Malaikat Yang Jatuh Mereka Berdosa Mereka Butuh Dikasian Tapi Yesus Tidak Memberikan Belas Kasian Bukan Mereka Yang Diberikan Hanya Manusia Ayat 17 Itulah Sebabnya Maka Dalam Segala Hal Ia Harus Disamakan Dengan Saudara Saudaranya Supaya Ia Menjadi Imam Besar Yang Menaruh Belas Kasian Dan Yang Setiap Bera Allah Menamaikan Dosa Seluruh Bangsa Jadi Manusia Ayat 16 Menunjukkan Sebetulnya Setan Itu Butuh Belas Kasian Butuh Tebusan Tapi Yesus Tidak Menebus Bagaimana Setan Dari Posisi Butuh Tebusan Diangkat Jadi Seseorang Yang Justru Berhak Menerima Tebusan Dari Kristus Itu Konyolnya Tidak Karu-karuan Teori Tidak Karu-karuan Teori Gila Jadi Teks Ini Menunjukkan Bahwa Sebetulnya Setan Juga Membutuhkan Tepusan Tapi Yesus Tidak Menebus Setan Manusia Jatuh Manusia Ditebus Setan Jatuh Atau Mereka Jatuh Tidak Ada Penebusan Sehingga Nasib Mereka Sudah Dipartikan Semua Yang Jatuh Masuk Ke Neraka Jelas Bahwa Setan Atau Iblis Dan Kamrat Kamrat Nyatia Semua Bukan Berhak Menerima Tebusan Tapi Sebetulnya Mereka Butuh Penebusan Cuma Anda Dikasih Nah Sekarang Sudah Kita Masuk Dalam Poin Yang Ketiga Yesus Membayar Tebusan Kepada Allah Nah Ini Teori Yang Benar Sudah Ya Bayar Tebusan Kepada Allah Bukan Kepada Setan Saya Berikan Kutipan Kata-kata Asistrol Dari Webnya Tadi Jika Siapapun Bisa Menuntut Suatu Tebusan Untuk Keselamatan Kita Itu adalah Allah Jika Ada Siapapun Bisa Menuntut Suatu Tebusan Untuk Keselamatan Kita Maka Itu adalah Allah Dalam Kristus Allah Membayar Kepada Dirinya Sendiri Tebusan Yang Dia Tuntut Secara Adil Atau Secara Benar Sehingga Kita Bisa Mempunyai Hidup Yang Gekal Dosa Kita Melanggar Keadilan Yang Sempurna Dari Allah Maka Dia Mempunyai Setiap Hak Untuk Menuntut Bahwa Suatu Harga Dibayarkan Untuk Memuaskan Keadilan Ini Kematian Kristus Adalah Harga Itu Dan Harga Itu Juga Adalah Suatu Tebusan Yang Memastikan Pembebasan Kita Dari Belenggu Kita Pada Dosa Kita Memang Belenggu Itu Tidak Bisa Tidak Berbuat Dosa Terus Karena Kristus Mati Bagi Dosa Kita Sekarang Bisa Mentaati Pencipta Kita Akhirnya Nggak bisa Saya Bacakan Semua Tapi Jelas Disini Dia Mengatakan Yang Berhak Itu Allah Kalau Kita Berbuat Dosa Kita Berbuat Dosa Melanggar Keadilan Allah Kita Berbuat Dosa Kepala Allah Kita Berhutang Kepala Allah Jadi Kristus Membayar Hutangnya Pada Siapa Kok Bisa Toto Kepala Setan Kapan Kita Berhutang Kepala Setan Dosa Dalam Alkitab Digambarkan Pake Hutang Itu Banyak Sekali Berhutangnya Pada Allah Lalu Bayarnya Kepala Siapa Kepala Setan Berhutangnya Kepala Allah Bayarnya Kepala Setan Itu Kan Lelucon Berhutangnya Kepala Allah Ya Sudah Pasti Bayarnya Kepala Allah Jadi Inti Dari Kata-kata Arsis Perul Itu Dosa Kita Melanggar Keadilan Allah Dosa Kita Menyakiti Allah Jadi Dia Yang Berhak Mendapatkan Bayaran Tegusan Itu Nah Kristus Itu Allah Allah Jadi Manusia Bayar Kepada Allah Makanya Allah Membayar Kepada Allah Tidak Tidak Ada Yang Salah Dengan Hal Itu Sekarang John Piper Dari Banyak Link Tadi Saya Kira John Piper Memberikan Argumentasi Yang Paling Kuat Yang Akan Saya Berikan Disini Ini Kata-kata John Piper Perjanjian Baru Keliatannya Bagi Saya Tidak Pernah Mengatakan Dalam Begitu Banyak Kata-kata Bahwa Tebusan Yang Yesus Bayarkan Yang Yesus Bayar Dibayarkan Kepada Allah Jadi Kalau Kita Cari Dalam Perjanjian Baru Yesus Bayar Kepada Siapa Susah Dapat Kalau Ada Itu Cuma Paling Implisit Tetapi Katanya Dia Disana Ada Suatu Petunjuk Dalam Perjanjian Lama Dasar Yang Terkuat Justru Dalam Perjanjian Lama Lalu Dia Katakan Saya Kira Atau Saya Pikir Atau Saya Anggap Gambaran Gambaran Dari Kematian Kristus Dalam Perjanjian Baru Sebagai Suatu Korban Yang Dibuat Bagi Allah Untuk Mendapatkan Suatu Penebusan Jika Bukan Sesuatu Yang Eksplisit Adalah Sesuatu Implisit Bahwa Pembayaran Dibuat Oleh Allah Kepada Allah Jadi Ini kata-kata Dia lagi God Paid God Allah Membayar Allah Jadi Sambil Menonton Video Satu Ini Sudah Mesti Ngelihat Tidengarkan Saja Karena Saya Sambil Menunjukkan Tulisan Tulisan Yang Ada Disini Disinilah Mengapa Saya Berpikir Bahwa Tebusan Dibayarkan Oleh Allah Kepada Allah Dan Dalam Arti Apa Itu Adalah Suatu Tebusan Lalu Dia Memberikan Ayat Ini Roma 3 23 Dan 24 Saya Tidak Usah Bacakan Yang Sisanya Eh Bacakan Ini Saja Ya Memang Ini Implicit Cara Perhatikan Kita Baca Roma 3 Mulai 23 Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Lalu 24 Dan Oleh Kasih Karunia Telah Dibenarkan Dengan Cuma Cuma Karena Penembusan Dalam Petus Yesus Lalu 25 Petus Yesus Telah Ditentukan Allah Menjadi Jalan Pendamaian Damaian Dengan Siapa Saudara Dosa Membuat Kita Musuhan Dengan Allah Petus Yesus Ditentukan Allah Menjadi Jalan Pendamaian Pendamaian Dengan Dia Jadi Tidak Bisa Pembayarannya Kepada Dia Tapi Ini Implicit Karena Iman Dalam Darahnya Pisa Kepada Darahnya Hal Ini Dibuatnya Untuk Menunjukkan Keadilannya Karena Ia telah Membiarkan Dosa Dosa Yang telah Terjadi Dahulu Pada Masa Kesabarannya Lalu Saya Sambung Dan Kata John Piper Lagi Dalam Arti Itu Saya Berpikir Bahwa Tepusan Dibayarkan Oleh Allah Dalam Kristus Kepada Allah Dengan Mengirimkan Atau Mengutus Anaknya Untuk Mati Ia Mati Untuk Menolong Kita Dari Murka Allah Karena Kita Tidak Pernah Bisa Untuk Membayar Hutang Yang Begitu Besar Hutang Kemuliaan Yang Begitu Besar Yang Kita Berhutang Kepada Bapak Itu Begitu Besar Kita Tidak Tidak Pernah Bisa Bayar Pembayaran Itu Bukanlah Perak Atau Emas Tetapi Darah Kristus Yang Meninggikan Atau Memuliakan Dan Memulihkan Kemuliaan Dari Allah Nah Lalu Dia Memberikan Ayat Laki Tapi Pernah Yang Baru Semua Tetap Implicit Satu Inilah Kasih Itu Bukan Kita Yang Telah Mengasih Allah Tetapi Allah Yang Telah Mengasih Kita Dan Yang Telah Mengutus Anaknya Sebagai Pendamaian Dosa Dosa Kita Jadi Memang Kita Musuhannya Dengan Allah Lalu Allah Mengutus Anaknya Supaya Kita Bisa Diverdamaikan Jadi Memang Implicit Tapi Tetap Ada Bayarnya Bela Allah Cuma Implicit Nah Sekarang An Old Testament Glu Suatu Petunjuk Perjanjian Lama Disini Adalah Petunjuk Yang Telah Saya Sebutkan Dari Perjanjian Lama Tentang Allah Sebagai Penerima Dari Suatu Tebusan Lalu Dia Memberikan Dalam Masmur 49 7 Dan 8 Cuma Ini Dalam Bahasa Inggris Ayatnya Beda Satu Ayat Dengan Bahasa Indonesia Saya Kira Nanti Kita Membaca Dia Menggunakan Kata Ini Ya Unother Nanti Saya Kira Tidak Usah Kita Gunakan Terjemah Dia Saya Berikan Ayatnya Disini Nah Repotnya Terjemah Kita Ini Terjemah Yang Salah Tadi Dia Mengatakan Ayat 7 Dan 8 Tapi Kalau Terjemah Kita Ayat 8 Dan 9 Berarti Terjemah Yang Salah Ini Yang Saya Ingin Persoalkan Coba Lihat Tidak Seorang Pun Dapat Membebaskan Dirinya Perhatikan Dirinya Yang Salah Atau Memberikan Tebusan Kepada Allah Ganti Nyawanya Nyah Ini Membahas Siapa Sudah Katanya Dirinya Itu kan Berarti Ayat ini Membicarakan Cuma Satu Orang Tidak Tidak Seorang Pun Dapat Membebaskan Dirinya Atau Memberikan Tepusan Impala Allah Ganti Nyawanya Itu Dirinya Karena Terlalu Mahal Hal Membebasan Nyawanya Itu Dirinya Lagi Dan Tidak Memadai Selama Ramanya Jadi Ayat Ini Salah Karena Ayat Ini Membicarakan Satu Orang Orang Nebus Dirinya Sendiri Itu Tidak Bisa Tapi Tetap Kalau Yang Saya Tekankan Memberikan Tebusan Kepada Allah Bukan Kepada Setan Sekarang Kesalahannya Itu Saya Mau Betulkan Dulu Cuma RSV Terjemahnya Sama Salahnya Sesungguhnya Tidak Seorang Pun Bisa Menebus Dirinya Sendiri Sama Dengan Ini Sama Salahnya King James Tidak Seorang Pun Bisa Dengan Cara Apapun Menebus Saudaranya Nah Ini Saudaranya Berarti Ada Dua Orang Tidak Ada Orang Bisa Menebus Saudaranya Orang Lain Atau Memberikan Kepala Allah Suatu Tepusan Untuk Dia Dia Itu His Brother Itu Saudaranya Itu Karena Penebusan Dari Jiwa Mereka Itu Berharga Nah Ini Bagian Akhirnya Saya Tidak Mengerti Kenapa Diterjemahkan And It Cease Forever Itu Berhenti Selamanya Saya Tidak Mengerti Makanya Saya Lebih Memilih Menggunakan Terjemahan Dari NIV NIV No Man Can Redem The Life Of Another Orang Rai Sama Seperti Yang Dipakai Oleh Si John Viper Ini Another A Gift To God A Ransom For Him Ransom For Life Is Cosly No Payment Is Enough Tak Seorang Pun Bisa Menebus Nyawa Orang Lain Saya Melihat Ada Dua Orang Seorang Pun Ini Katakan Si A Bisa Menebus Nyawa Orang Lain Si B Jadi Ada Dua Orang Atau Memberi Kepada Allah Suatu Tepusan Untuk Nyanya Si B Orang Lain Itu Tepusan Untuk Suatu Nyawa Sangat Mahal Tidak Membayaran Yang Bisa Mencukupi NIV Juga Menterjemahkan His Brother Sama Stigeng James Saudaranya Saudara Kalau kita Lihat Di dalam Bible Works Memang Sebetulnya Itu Bukan Dirinya Ini His Brother Kata Brother Ini Ada Ibraninya Ah Memang Artinya Brother Ini Kita bisa Ngelihat Dan Mau Ditunjukkan Bahasa Ibraninya Juga Bisa Ini Kata Pertama Ini Adalah Ah Yang Artinya Memang Bisa Banyak Arti Tapi Salah Satu Arti Itu Brother Jadi Bagaimana Bisa Menepus Dirinya Sendiri Seperti Terjemahan Dari Indonesia Maupun Ini Dirinya Indonesia Lalu Dalam Arafi Himself Dirinya Sendiri Dari Mana Bisa Diterjemahkan Seperti Itu Kata Ah Lalu Dibuang Kemana Ah Itu Brother Pasti Orang Lain Saudaranya Sesamanya Manusia Jadi Disini Jelas Sekali Perjaman Indonesia Dan Alas Itu Salah Geng Benar Dalam Urusan Itu Cuma Bagian Akher Dari Ayat Yang Tadi Itu Seaset Itu Yang Saya Bingung Tidak Tidak Ngerti Kenapa Diterjemahkan Demikian Nah Tapi Penekanan Dari Ayat Ini Adalah Give To God Ya Coba Lihat Jadi Dari Dalam Bahasa Indonesia Juga Memberikan Tebusan Kepada Allah Hanya Dikatakan Dada Yang Bisa Tapi Bayar Tebusannya Kepada Allah Alas V juga Gave To God The Price Of His Life Harga Dari Nyawanya King James Gave To God A Ransom For Him Memberikan Kepada Allah Suatu Tebusan Untuk Nya Nya Itu His Brother And Ivy Memberi Kepada Allah Suatu Tebusan Untuk Nya Nya Itu Orang Lain Ini And ESP Juga Give To God A Ransom For Him Atau Memberi Kepada Allah Suatu Tebusan Untuk Dia Dan Dia Untuk His Brother Jadi Penekanannya Saudara Text Ini Menunjukkan Dalam Memberikan Tepusan Memberikan Tepusan Kepada Allah Dan Ini Sebetulnya Tidak Implicit Ini Eksplicit Nah Memang Si John Piper Benar Bahwa Dalam hal Ini Kita Menggunakan Ayat-ayat Perjanjian Lama Itu Lebih Kuat Luar Biasa Kuat Kenapa Saudara Dalam Perjanjian Baru Memang Yesus Mati Disalib Menebus Itu Tidak Ada Eksplicit Manapun Menebus Tepusannya Diberikan Kepada Siapa Tidak Ada Ini Sepanjang Pengetahuan John Piper Maupun Saya Maupun Siapapun Tidak Pernah Ada Kalau ada Ayatnya Pasti Dikeluarkan Tapi Ingat Yesus Itu kan Anti Tipa Atau Pengenapan Simbolnya Atau Tipenya Atau Dalam Perjanjian Lama Korban Dosa Bukan Binatang Atau Domba Atau Sapi Atau Apapun Yang Disembelih Kalau Dalam Perjanjian Lama Eksplicit Semua Korban Diberikan Kepada Allah Tidak Ada Implicit Implicitan Eksplicit Diberikan Kepada Allah Dan Justah Pasti Tidak Pernah Diberikan Kepada Zetan Saya Kira Tidak Perlu Dibacakan Ayatnya Saudara Sudah Tau Semua Korban Korban Dimanapun Diberikannya Kepada Allah Dan Itu Tipe Dari Kristus Maka Kristus Waktu Mengenapi Ya Tentu Saja Dia Tepus Kepada Allah Juga Tepusannya Diberikan Kepada Allah Baga Baga Bagaimana Bagaimana Bisa Tipenya Kepada Allah Lalu Antitipenya Kepada Zetan Itu Sama Sekali Tidak Masuk Aga Sekalipun Sudah Jelas Saya Tetap Akan Memberikan Jera Mari Kita Akan Melihat Dari Imamat Saya Bacakan Dua Pasal Lebih Tapi Loncat Loncat Saja Karena Tuhan Memang Kepada Musa Katakan Kepada Orang Israel Apabila Seseorang Ini Yang Berdosa Ini Seseorang Jadi Nanti Cuma Orangnya Yang Berdosa Ini Beda Beda Maka Persembahannya Beda Beda Tetapi Diberikannya Kepada Tuhan Itu Semua Sama Dengan Tidak Dengan Sengaja Berbuat Dosa Seseorang Dalam Sesuatu Hal Yang Dilarang Tuhan Dan Ia Memang Melakukan Salah Satu Daripadanya Maka Jikalau Yang Berbuat Dosa Imam Seseorang Ini Imam Sekarang Ternyata Jadi Seseorang Ini Nanti Diberikan Contohnya Macem-macem Sekarang Ayat 3 Kalau Yang Berdosa Ternyata Imam Yang Diurapi Sehingga Bangsanya Turut Bersalah Haruslah Ia Mempersembahkan Kepada Tuhan Bukan Kepada Tuhan Karena Dosa Yang Terah Diperbuatnya Itu Seekor Lembu Jantan Muda Jadi Kalau Yang Dosa Itu Imam Sampai Bangsanya Terbesalah Korbannya Gede Lembu Jantan Muda Yang Tidak Bercelas Seperti Korban Pengabuh Dosa Tapi Yang Saya Tekankan Diberikannya Kepada Tuhan Lalu Ayat 4 Ia Harus Membawa Lembu Itu Kepintu Kemah Pertemuan Kemah Suci Kalau Kemah Pertemuan Itu Kehadiran Tuhan Di Sana Kehadapan Tuhan Ini Kata-kata Ini Nyolok Lalu Ia Harus Meletakkan Tangannya Ke Atas Kepala Lembu Itu Dan Menyembelih Lembu Itu Di Hadapan Tuhan Kalau Memang Untuk Setan Ada Padip Sembelih Di Hadapan Tuhan Lalu Imam Yang Diurapi Harus Mengambil Sebagian Dari Darah Lembu Itu Membawanya Kedalam Kemah Pertemuan Lagi Ayat 6 Imam Harus Mencerupkan Jarinya Darah Itu Dan Memercikkan Sedikit Dari Tujuh Kali Di Hadapan Tuhan Di Depan Tapir Penyekat Tempat Kudus Nah Sekiranya Yang Seterusnya Ini Tidak Usah Kita Baca Nah Sekarang Ayat 13 Sekarang Kalau Yang Berbuat Dosa Tidak Sengaja Segenap Umat Israel Dan Jemaah Tidak Menyadarinya Sehingga Mereka Melakukan Salah Satu Hal Dan Bagainya Nah Sekarang Kalau Jemaah Seluruh Umat Israel Harus Mempersembahkan Gede Juga Karena Yang Dosa Seluruhnya Maka Juga Seekor Lembu Jantan Muda Sebagai Korban Penghapus Dosa Nah Lagi-lagi Lembu Itu Harus Dibawa Mereka Kedepan Kemah Pertemuan Jelas Untuk Tuhan Ya Lalu Ini Lagi Di hadapan Tuhan Ayat 15 Di hadapan Tuhan Ayat 15 Bagian Akhir Lalu Ayat 16 Kedalam Kemah Pertemuan Ayat 17 Di hadapan Tuhan Lalu Ayat 18 Di hadapan Tuhan Di dalam Kemah Pertemuan Lalu Ayat 20 Dengan Demikian Imam Itu Mengadakan Perdamaian Bagi Mereka Sehingga Mereka Menerima Pengampunan Dosanya Kepada Tuhan Maka Binatang Itu Dipersembahkan Kepada Tuhan Dan Itu Tipe Dari Kristus Maka Kristus Bayarnya Juga Jelas Kepada Tuhan Kok Bisa Kepada Setan Jadi Beda Antara Tipe Nah Ini Persembahannya Lebih Sedikit Tidak Usah Tari Tidak Lembu Kadang Seekor Kambing Jantan Yang Tidak Bercelah Harus Selalu Tidak Bercelah Kenapa Kocer Kenapa Ini Menunjukkan Kristus Yang Tidak Berdosa Tipenya Dan Antitipenya Itu Ada Hukumannya Tipenya Tidak Bercelah Kristus Tidak Berdosa Kalau Kambingnya Ini Cocok Cap Semua Lalu antitipenya gak berdosa, gak cocok saudara, nah tapi penekanan saya ayat 24 nya lagi-lagi di hadapan Tuhan sekarang mulai ayat 27, kalau yang berbuat dosa tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata seorang dok, satu orang rakyat jelata, tadi pemuka kambing sekarang seorang rakyat jelata maka ini seorang seekor kambing betina yang tidak berjelah, tadi apa ya tadi kambing jantan jantan lebih mahal barangkali, kambing betina sekarang disini kambing betina gak berjelah dan sebagainya, lalu ayat 31 lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan bukan bagi setan dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan ya semua sama sebetulnya cuma ganti-ganti orangnya dan ganti-ganti juga korbannya itu berbeda tergantung yang berbuat dosa itu siapa lalu ayat 35 dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan sekarang kita masuk pasal 5 ayat 1 ini macam-macam dosanya disebutkan ya di perinci ya mari kita baca ayat 1 ya pasal 5 ayat 1 apabila seseorang berbuat dosa yakni jika ia mendengar seseorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahunya tapi ia tidak mau memberi keterangan maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri lalu ayat 2 nya ini kesalahan yang lain lagi ya atau bila seseorang kena pada sesuatu yang najis baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari hal itu maka ia menjadi najis dan bersalah ayat 3 kesalahan yang lain lagi atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia dengan kenajisan apapun juga maka ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu tapi kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah kesalahan yang lain lagi dalam ayat 4 atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu tetapi kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah dalam hal dalam salah satu perkara itu jadi apabila ayat 5 ya ya bersalah dalam salah satu perkara itu haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu jadi saudara kalau pasal 4 itu bedanya adalah yang dipersoalkan orang yang bersalah itu macam-macam bisa imam bisa seluruh isra bisa seorang pemuka dan bagainya tapi kalau dalam pasal 5 nya dosanya yang diberikan macam-macam ya tapi saudara saya tetap sama perhatikan ayat 6 dan haruslah ia jadi memang ayat 5B ya harus mengaku dosa memang iya ya tapi penekanan saya ini dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari kambing atau doma atau kambing menjadi korban penghapus dosa dengan demikian imam mengadakan penaman bagi orang itu karena dosanya ya nah lalu ayat 7 jika ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba lalu dia boleh gantikan dengan dua ekor burung tegukur atau dua ekor burung merpati tapi tetap perhatikan kepada Tuhan lalu kita lihat ayat 10 dengan demikian imam mengadakan penaman bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan ayat 13 dengan demikian imam mengadakan penaman bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu sehingga ia menerima pengampunan lalu ayat 14 imam 5 14 Tuhan berfirman kepada Musa apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam satu hal kudus yang tidak oh yang dipersembahkan kepada Tuhan maka harus ia mempersembahkan kepada Tuhan perhatikan ini sebagai tebusan salahnya saya kodong mbak jantan yang tidak berjelah dan bagai-bagainya penekanan saya kepada Tuhan lalu ayat 16 B imam harus mengadakan pendamian bagi orang itu dengan domba jantan korban penembus Allah itu sehingga ia menerima pengampunan lalu ayat 18 B imam itu harus mengadakan pendamian bagi orang itu dan bagainya lalu pasal 6 saudara ini lain lagi ya Tuhan berfirman kepada Musa apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkir terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang disurahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirnya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang dia perbuat seseorang sehingga ia berdosa jadi lagi-lagi diperinci dosa-dosa tertentu ya ayat 4 apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu dan segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya menambah seperlima dan sebagainya kita baca sekarang ayat 6 sebagai korban penembusalahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan cekor domba jantan dan sebagainya lalu ayat 7 imam harus mengadakan pendamian bagi orang di hadapan Tuhan saya kira saudara kelewat jelas ya memang kalau perjanjian baru itu implisit sebetulnya terus terang agak aneh perjanjian baru itu sebetulnya mesti yang lebih jelas daripada perjanjian lama tapi tidak masalah perjanjian lamanya tetap sangat jelas eksplisit dan karena dalam perjanjian lama korban penembus dosa itu diberikan selalu kepada Allah maka antitipenya pengenapannya dalam perjanjian baru Yesus membayar tebusan tentu saja kepada Allah dengan cara mati di atas kayu salib saudara saudara adalah orang berdosa semua saudara tanpa kecuali dalam sepanjang masa setelah Adam jatuh dari seluruh dunia sampai sekarang sampai kapanpun hanya Yesus yang cuci semua berbuat dosa semua lahir sebagai orang berdosa dan semua butuh penembusan Yesus bayar kepada Allah tebusan Yesus kita yang hutang Yesus yang bayar dan bayarnya kepada Allah dan itu sudah dilakukan pada hari Jumat tahun pada saat yang mati di atas kayu salib kita yang berdosa dia pekel hukumannya kita yang berhutang dia yang bayar kepada Allah tebusan sudah dibayarkan kepada Allah dan kali itu bagi kita yang percaya kepada Kristus kita tidak dihukum jadera saya mungkin tanya lah orang yang tidak percaya bagaimana ingat ya saya seorang Calvinist atau Rifong saya percaya penebusan terbatas Kristus tidak menebus semua orang Kristus menebus hanya orang pilihan dan hanya orang pilihan yang bisa percaya jadi kalau orang Armenian percaya Kristus menebus semua apa kecuali orang yang masuk neraka itu sudah ditepus sudah dibayar tapi mereka tidak percaya mereka masuk neraka mereka dihukum lagi berarti hutang satu dibayar dua kali orangnya membayar lagi masuk neraka itu tidak adil tidak masuk akal makanya saya percaya penembusan terbatas satu hutang ya dibayar satu kali kalau Kristus sudah membayar hutang dosa kita kita tidak bisa ditageh kita tidak bisa dihukum di dunia ini tidak di dunia yang akan tidak masuk seolah itu bukan mungkin mudah-mudahan barangkali masuk seolah itu pasti karena dosa kita sudah dibayar oleh dia itu bagi kita yang percaya kita yang percaya pasti orang pilihan kita tidak bisa dihukum semua karena jasa Kristus membayar hutang dosa kita kepada Allah bukan kepada setan dengan percaya teori konyol Yesus membayar kepada setan ini konyolnya luar biasa ini ada teoretisnya tetapi ada praktisnya juga karena Kristus membayar hutang dosa kepada Allah kita harus percaya kepada dia hanya orang pilihan bisa percaya dan yang percaya tidak mungkin bisa dihukum keyakinan keselamatan itu penting mendekat damai mendekat sukacita kita memang orang berdosa tapi tetap tidak bisa dihukum Tuhan memberkati saudara amin